selamat menikmati dan share ke teman-teman kalian dan yang sudah subscribe terima kasih banyak semoga teman-teman semua atau sahabat bonsai semua sehat selalu salam sejahtera buat semuanya video kali ini saya akan membuat pohon atau membuat bonsai dari pohon ibrik atau preh pohon ini sebelumnya 1 bulan yang lalu sempat saya potong karena pohon ini tadinya sangat tinggi ya sahabat bonsai bisa kalian cek videonya sebelumnya kita lakukan pruning dulu total untuk pohon ini setelah kita pruning daun sudah habis kita bisa melihat gerak dasar ataupun detail sebuah pohon kali ini saya akan memilih percabangan yang saya akan pakai dan juga mengurangi cabang-cabang pohon yang tidak akan saya pakai pohon berin ibrik atau preh sangat mudah untuk diproses ataupun sangat mudah menghidup maksud saya pohon ini cukup pohon ini cukup layak untuk dijadikan bonsai dan para senior-senior pohonnya juga banyak yang menggunakan pohon ini sebagai bahan untuk bonsai rencana saya akan potong disini kenapa saya potong disini karena titik tumbuh ataupun tunas yang saya inginkan harus berada di tempat sisa potongan atau bekas potongan kita rapikan bekas potongan gergaji tersebut dengan catok dan juga cutter sahabat bonsai rencananya pohon ini saya akan bikin informal upright atau tegak berliku jadi mungkin akan saya butuhkan sekitar tiga ataupun dua mata tunas saya akan gunakan dua mata tunas maksud saya teman-teman kita lanjut ke proses wiring ataupun pengarahan cabang yang bakalan saya gunakan untuk cabang pertama saya membuat ke arah kanannya kalau dari depan sini ke arah kanan saya akan buat cabang pertama dan yang ke arah atas saya akan gunakan untuk terusan pohon ini untuk cabang kiri ataupun cabang belakang ataupun background nanti saya tunggu lagi pertumbuhan selanjutnya kita arahkan kawat ataupun cabang tersebut ke arah yang kita inginkan karena tunasnya masih muda atau cenderung lebih lentur ataupun masih tic-cambiumnya sahabat manusia harus berhati-hati untuk menekuk ataupun menentuknya jangan terlalu ekstrim mungkin seperti sahabat bonsai ini saya inginkan untuk cabang pertama kita los dulu ataupun kita biarkan tunas di ujung tetap hidup ataupun tetap ada maksudnya tidak dipotong dulu karena untuk pembesaran dan ini proses untuk ke atas nanti untuk mahkota di sebelah sini oke sahabat bonsai terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like share komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati